Sampai jumpa di video selanjutnya Nah hari ini kita sudah mengundang dokter spesialis penyakit dalam, dokter Eka Ginanjar Selamat pagi dokter Eka, apa kabar dok? Selamat pagi Mas Bayu, selamat pagi pemirsa, kabar baik Alhamdulillah Alhamdulillah kita masih bisa bertemu Sekarang langsung saja saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaan dari netizen Yang sudah dikirim melalui Instagram Sapa Indonesia ya dokter Eka Yang pertama Ya silahkan Ed Danis Farina Pagi dok, mau tanya Ibu saya saat ini berusia 61 tahun, menderita GERD Apakah aman untuk ibu saya berpuasa dokter? Karena sempat beberapa hari tidak puasa Karena GERDnya kambuh dan ada terasa mual Kira-kira obat apa yang dapat membantu ibu saya untuk bisa menjalankan puasa walaupun memiliki GERD ini? Terima kasih banyak dokter Silahkan dokter Eka Baik, ini pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan ya Pak Bayu ya Jadi ini begini, GERD itu kan memang akibat adanya asam lambung yang berproduksi lebih banyak Dan adanya kerusakan klep dari saluran napas atas, eh saluran perencanaan atas ya Kerongkongan ke lambung Nah ini menyebabkan asam lambungnya naik ke atas Nah jadi untuk yang GERD berpuasa itu aman Asal, nah ada asalnya Pak Bayu Asalnya adalah pertama sahur itu dan bukan makan makanan yang tidak merangsang asam lambung Dan pastikan harus sahur dan pastikan harus sembuka Itu pertama Yang kedua Makanan-makanan yang menimbulkan asam lambung itu betul-betul harus dihindari Seperti pedas, asam, soda-soda gitu ya Yang berpinjak banget gitu ya Yang susah dicerna itu juga harus dihindari pada saat sahur dan buka Yang ketiga Hal-hal yang menyebabkan asam lambung naik selain makanan misalnya Stress gitu ya Atau merokok gitu ya Misalnya kan ada orang yang habis buka merokok atau habis sahur merokok itu harus dihindari Ya dan kemudian yang keempat yang terakhir adalah Kalau memang GERD-nya sering banget kambuh Bisa disertai obat anti-GERD itu ya Untuk menekan asam lambung ya Protontaminhibitor nama jenis obatnya Itu pada saat sahur dan pada saat buka bisa diminum Nah itu bisa menjadi menjamin bahwa GERD itu tidak akan kambuh Nah jadi catatan kalau GERD-nya kambuh ya tidak boleh dipaksa Karena GERD itu bisa menimbulkan perdarahan, luka di lambung yang bisa menyebabkan bahaya Jadi ketika ada yang jadi kambuh ya gak lupa puasa gitu Tapi boleh dicoba puasa asal tadi Apa saran-saran itu dikerjakan Baik terima kasih untuk saran-sarannya Mudah-mudahan yang memiliki masalah di lambung terutama GERD Ini bisa menerima sarannya dari dokter Eka dan bisa berpuasa Yang kedua dok Edvina Fadila Pagi dokter ayah saya tahun ini berusia 65 tahun Ayah saya sempat didiagnosa infeksi usus akut Dan katanya hal ini disebabkan oleh konsumsi painkiller yang berlebihan dalam jangka waktu yang lama Sehingga ususnya katanya luka seperti bolong Apakah memang benar kondisi seperti itu ada dok Dan obat apa yang bisa dikonsumsi untuk menyembuhkan luka tersebut Terima kasih dokter Dokter Eka silahkan Ya baik Mas Bayo Ini juga banyak terjadi ya Obat-obat painkiller itu memang mengandung zat atau unsur yang bisa menyebabkan luka di lambung dan usus Tapi bukan infeksi Kalau infeksi kan adanya kuman atau virus atau jamur yang masuk ke usus Tapi ini luka Luka dan peradangan Jadi lebih tepatnya radang usus Nah peradangan usus ini yang bisa menyebabkan tadi Seperti yang dia tadi Bisa luka Bisa iritasi Cuma lecet Bisa luka Sampai kepada Luka yang bergaung Kalau istilah medisnya Bolong gitu ya Serang sih kata-kata bolong Tapi bergaung Jadi lukanya yang dalam Nah luka dalam itu bisa menyebabkan Perdarahan Dan kalau perdarahan Kalau banyak Itu bisa menyebabkan muntah darah hitam Muntahnya atau BAB-nya hitam Nah ini yang berbahaya Jadi yang perlu diperhatikan Semua penkiller Terutama obat-obat bebas yang bisa dibeli di warung Itu harus dikontrol Tidak boleh terus-terusan Kadang-kadang masyarakat ini kan senang nih Takut Rematik gitu ya Mas Bayu ya Nyeri sendi Beli penkiller Beli penkiller Minum aja gitu Sebenarnya obat itu aman Kalau sekali-sekali diminum Tetapi kalau minumnya itu Terus-terusan Nah ini yang berbahaya Karena itu bisa menyebabkan Lecet dan luka Pada usus Lambung Dan bisa menyebabkan perdarahan Kalau menyebabkan perdarahan Bisa Bahaya Nah apa Obatnya Obatnya ya Hindari Penkiller yang terus-menerus Ya jadi Nyerinya itu harus ditarik Jangan cuma penkiller aja Apa penyebab nyerinya Supaya disembuhkan Yang kedua adalah Bisa minum tadi Obat-obatan yang Bisa menekan Asam lambung Misalnya proton pump inhibitor Dan lain sebagainya Itu Pak Bayu Baik Terima kasih banyak Dr. Eka Selanjutnya dok Dari netizen yang ketiga Dok sudah dua hari ini Saya sakit perut Ada mual Muntah Diare Bahkan fesis saya Cair sekali Sudah minum Obat diare Dan obat mah Dua hari lalu Saat berbuka puasa Saya berbuka puasa Dengan buah naga Beberapa menit kemudian Saya mual Sampai memuntahkan Sebagian makanan Tidak sampai Tiga jam kemudian Saya buang-buang air besar Dan fesis yang keluar Buah naga tersebut Seperti tidak tercerna Sama sekali Padahal normalnya Proses mencerna Tidak secepat itu kan dok Nah saat sahur Juga seperti Kejadian kemarin ini Kira-kira lima jam Setelah sahur Saya BAB Dan fesisnya juga Makanan sahur saya Yang keluar Nah apa yang terjadi Dengan diri saya ya dok Silahkan Dr. Eka Ya ini ada gangguan Sambil pencernaan Maket saya Jadi harus Di follow up Ya jadi Pencernaan itu memang Kita bisa menyerap makanan Dalam waktu tiga jam Ya dalam tiga jam Setelah kita makan Kita terserap Tapi proses sampai Ke dalam Ke VSS ya Sampai kepada BAB Itu membutuhkan Waktu lagi Tetapi pada Kondisi-kondisi tertentu Misalnya Infeksi Atau adanya Gangguan Salon pencernaan Yang lain Seperti peradangan Itu bisa Kesannya cepat Seperti itu Dan tidak ter Cerna dengan baik Jadi ini harus Diperiksa Takutnya ada Infeksi Takutnya ada Sesuatu yang Menyebabkan Saluran Cernanya Tidak berfungsi Jadi itu Seperti lewat saja Nah kalau seperti lewat saja Artinya kan Zat-zat itu tidak diserap Nah itu ada Sesuatu yang bisa Menyebabkan hal tersebut Ya tadi Yang paling sering adalah Infeksi Atau Saluran Ada gangguan Peradangan Atau bisa Dipengaruhi oleh Misalnya Stres Faktor Sistemik Infeksi Kondisi-kondisi Badan Yang menyebabkan Saluran Cernat tidak berfungsi Dengan baik Banyak penyebabnya Tetapi itu bisa terjadi Ketika Saluran Cernat tidak berfungsi Dengan baik Maka Kondisi ini Akan terjadi Dan Yang mempengaruhi Saluran Cernat tersebut Bisa macam-macam Oke Sekarang kita Beralih ke Line telepon Interaktif Dokter Eka Ada Ibu Satriawati Di Surabaya Jawa Timur Ibu Satriawati Selamat pagi Bu Selamat pagi Mas Bayu Ya silahkan Langsung tanya Dengan Dokter Eka Selamat pagi Dokter Eka Saya mau Tanya Selamat pagi Ibu Satriawati Ini kan Sudah Kena stroke Empat tahun Ada diabetes Dok Tapi jalannya Seperti orang Mabuk Mas Dok Itu kenapa ya Dok Dan pipi Pipi Di ujung bibir ini Masih terasa kebas Dan tangan kanan Sama kaki kanan Masih berat Tidak fokus Masih Dok Itu dari Diabet Dok Iya Oke Siapa yang mengalami ini Ibu Satriawati Suami Dok Suami ya Usianya berapa Suami 64 64 tahun 64 tahun Iya Tapi mulai dari Kena stroke yang awal Itu sampai sekarang Ada perkembangan Ada perkembangan Si dok Tadinya gak bisa berjalan Tadinya di kursi roda Cuma ini sudah 4 tahun Masih Jalannya seperti Orang mabuk Gitu Iya Waktu itu Kelambangannya Sisi kanan Sisi kiri Tubuh Kanan Sisi kanan Tubuh Baik Baik Iya Saya langsung jawab ya Ibu Satriawati Iya Makasih Terima Ya Pertama yang saya mau Peringatkan kepada seluruh Pemirsa di sini Diabetes mellitus itu Adalah sumber Banyak penyakit Dia bisa Menyebabkan Masalah Yang Besar Ya Komplikasi dari diabetes Itu ada yang namanya Makroangiopati Menyebabkan kerusakan Pembuluh darah besar Seperti jantung Truk Ya Dan Kaki yang jadi Rusak Seperti itu Atau Mikroangiopati Pembuluh darah Pembuluh darah kecil Bisa menyebabkan kerusakan Pada mata Ginjal Apa Impotensi Kepada laki-laki Keputinan pada perempuan Atau Masalah Di Sara Jadi Diabetes Harus dicegah Jangan sampai kena diabetes Itu nomor satu Yang kedua Kalau kena diabetes Harus dikontrol dengan baik Karena Ketika skandar gula Tidak terkontrol Maka kerusakan itu Berlangsung dengan cepat Hampir Pasien diabetes itu Berujung pada komplikasi Serangan jantung Atau Struk Atau Masalah-masalah lain Jadi yang mudah-mudah nih Jangan Sembarangan makan Apalagi punya keturunan diabetes Supaya Kita tidak diabetes Yang sudah kena diabetes Pastikan Gulanya terkontrol Itu nomor satu Yang Jadi pesan secara general Pada seluruh pemirsa Yang hadir disini Yang kedua adalah Untuk masalah ibu Ya Ini Struk ini Memang diakibatkan oleh Diabetes Dan Ketika Struk terjadi Ada kerusakan Bagian otak Yang seperti yang terjadi Adalah Ke Kelemahan Di sisi kanan Nah ketika Kelemahan di sisi kanan Terjadi pada Suami ibu Satriawati Mata Kelemahan itu Menyebabkan Kelumpuhan ya Kelumpuhan Karena adanya Kerusakan otak Biasanya silang Sebelah kiri Nah kita gak tahu Apa yang terjadi Ketika Di otak Kerusakan otaknya Apakah sampai Mengganggu Area keseimbangan Kalau terjadi Sampai merusak Area keseimbangan Maka memang Kerusakan keseimbangan Akan terjadi Ibu akan Atau suami ibu Akan sulit Untuk bisa Seimbang Karena pusat keseimbangan Itu ada di otak Menyeimbangkan Kanan dan kiri Walaupun Ada masalah juga Dengan Kekuatan otak Yang terjadi Tadi kelemahannya Nah Tapi kan progresnya ada Jadi Dari 4 tahun yang lalu Ketika stok Aku terjauh Sampai sekarang Dari tidak bisa berjalan Sampai kepada sekarang Sudah bisa dijalan Walaupun seperti orang mabut Tetapi sudah ada Perbaikan Nah ini penting sekali Untuk tetap dilatih Namanya Neuro Rehabilitasi Jadi harus dilatih Dan dilatih ini harus Di bimbing Jangan sampai Sendiri Karena Biar progresifitasnya baik Jadi ada Dokter-dokter spesialis Untuk Melatih ini Atau fisioterapi Yang bisa melatih ini Biar ibu Bapak bisa Berjalan Tendali Seperti normal Seperti itu Walaupun kita punya Kapasitas yang besar Untuk bisa Memperbaiki dirinya Sendiri Tetapi harus dilatih Seperti layaknya Seorang bayi Ketika dia Mulai merangkak Kemudian berjalan Itu kan Perlu dilatih Ini juga seperti itu Begitu otak kita Terkena rusak Maka otak yang lain Akan mengambil bagian Tetapi harus dilatih Nah Latihan ini Harus perlu dilatihkan Yang ketiga adalah Jangan sampai terulang Maka diabetesnya Itu harus Terkontrol Untuk bapak Karena kalau sekali Terulang lagi Maka Itu akan menjadi Masalah yang lebih besar Itu Pesan saya Pak Bayu Ya Oke Terima kasih Mudah-mudahan Ibu Satriawati Dan suami Tetap semangat Untuk menjalani Semua terapi-terapinya Terima kasih Dr. Eka Ginanjar Untuk sehat di tengah Pandemi hari ini Atas jawaban-jawabannya Kita akan ketemu lagi Di lain waktu Dr. Eka Selamat kembali bertugas Salam sehat Ya Salam sehat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati